Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah klik video ini. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengatasi tidak bisa like video youtube di android. Sebelum ke tutorialnya, saya akan perlihatkan dulu contoh kasus seperti berikut ini. Jadi kita putar satu video dulu, lalu kita coba untuk klik like berkali-kali. Dan hasilnya tidak bisa like. Langsung kita ke tutorialnya setelah intro berikut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Saya ucapkan terima kasih karena tetap di video ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, silakan teman-teman ke pengaturan HP masing-masing. Kemudian, setelah teman-teman di setelan atau pengaturan HP masing-masing, silakan pilih menu aplikasi terinstall. Setelah mengklik aplikasi terinstall, silakan teman-teman pilih aplikasi youtube. Dan silakan teman-teman hapus cek atau sampah di aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, silakan teman-teman buka aplikasi google playnya. Kemudian, di penelusuran silakan ketik youtube. Setelah itu, tunggu beberapa saat sampai aplikasinya muncul. Setelah tampilannya seperti ini, silakan teman-teman klik update. Lalu, silakan teman-teman tunggu sampai proses download dan installnya selesai. Kira-kira makan waktu beberapa detik tergantung dari kecepatan jaringan teman-teman. Ya, sambil menunggu, downloadannya selesai. Teman-teman bisa ngopi atau makan pisang goreng, terserah dari kemampuan teman-teman. Ya, downloadannya hampir selesai. Kemudian, kalau seperti ini, maka proses penginstalan telah dimulai. Maaf kalau terlalu lama. Kita tunggu saja. Sampai penginstalannya selesai. Jika tampilannya sudah seperti yang ada di layar, maka proses penginstalan sudah selesai. Di sini teman-teman, silakan cek aplikasinya. Apakah sudah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Kita cek dengan nonton satu video, lalu melakukan like terhadap video tersebut. Saya mohon maaf jika prosesnya terlalu lama, karena memang jaringan di sini agak sedikit lolot atau lemot. Kita klik satu video untuk melihat hasilnya. Mari kita lihat sama-sama apakah tutorial ini berfungsi atau tidak. Silakan perhatikan layar monitor atau layar HP kalian. Di sini saya akan menekan tombol like. Apakah masih error atau tidak. Kita lihat sama-sama. Ya, ternyata tutorial ini berfungsi. Dan silakan teman-teman coba di HP Android masing-masing. Semoga bermanfaat. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komentar. Supaya saya semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.